Intro Kasus pencurian dan penyelundupan 41 komodo ke luar negeri terungkap oleh Polda Jawa Timur. Menanggapi hal ini Polda NTT siap berkoordinasi untuk mengusut tuntas pelaku dan jaringan penyelundupan satu alangkah yang masuk tujuh keajaiban dunia ini. Terungkapnya kasus pencurian terhadap 41 komodo asal Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Polda NTT akan berkoordinasi dan membantu Polda Jawa Timur untuk mengungkap sindikat yang akan menjual komodo ke luar negeri. Polda NTT menilai kecolongan keluarnya satwa komodo ini akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang ditempatkan di Taman Nasional Komodo. Kabupaten Humas Polda NTT Kombes Paul Jules Abraham Abbas menjelaskan Polda NTT akan melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Timur terkait persoalan dugaan perdagangan anak komodo. Melihat dari kondisi pulau komodo banyak pengawasan dilakukan hanya pada bagian depan yang menghadap ke kota Labuan Bajo, Manggarai Barat. Sementara bagian belakang yang lebih dekat dengan kota Biman, Nusa Tenggara Barat masih kurang dan titik inglah yang memungkinkan komodo mudah untuk dibawa keluar. Dugaan penjualan satwa langka, khususnya pemerintahan-pemerintahan bahwa Polda Jawa Timur saat ini sedang menangani kasus terkait dugaan penjualan satwa langka, khususnya komodo yang diduga berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa untuk Polda NTT sendiri, kami tentunya akan melakukan koordinasi-koordinasi dengan Polda Jawa Timur, khususnya penyidik Direkturat Reskrimsus Polda Jatim. Terkait tentang jaringannya maupun bagaimana komodo ini ataupun anakan komodo, bayi komodo ini dikeluarkan ataupun lolos dari pengawasan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Lolosnya ini bisa saja juga dari area antara Labuan Bajo ke Bima, karena ini pintu masuk dan keluar, atau mungkin ketika ini dibawa menggunakan kapal laut ataupun pesawat sehingga lolos dari X-ray. Nah ini kita akan lakukan koordinasi untuk pastinya seperti apa ini anakan komodo ini bisa keluar dari NTT. Kita akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah Jawa Timur. Posisi pulau komodo ini letaknya cukup jauh dari kota Kabupaten Manggarai Barat dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam perjalanan dengan kapal laut. Sementara sisi belakang yang berbatasan dengan kota Bima NTT masih lebih dekat dengan perkiraan jarak tempuh kurang lebih hanya 30 menit. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Anyus melaporkan.